Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses evakuasi korban dan badan pesawat Sam Air yang jatuh di hutan Yalimo, Papua Pegunungan, informasi selengkapnya akan disampaikan melalui sambungan telepon oleh kontributor Metro TV Tinus Yigi Balom, langsung dari Jayapura, Papua. Tinus, bagaimana operasi evakuasi korban yang saat ini dihentikan sementara, kapan akan dilanjutkan kembali dan betulkah ada penambahan personel SAR? Ya baik, sekian dan seluruh pemerintah yang di mana sejala berada, dapat saya laporkan bahwa untuk proses evakuasinya sendiri, sebelumnya kemarin sore dari pihak SAR maupun Sam Air serta Lanut melakukan pertemuan secara khusus dan menyebabkati bahwa ada tim yang telah disiapkan dari Pintang SAR dan Lanut. Tadi pagi sudah diberangkatkan ke Wamena, sampai di Wamena mereka di sana akan lanjut perjalanan lanjut ke tempat kejadian, yakni di kawasan Yalimo di mana tempat jatuhnya pesawat tersebut untuk dilakukan evakuasi. Tetapi terlebih dahulu mereka di sana nanti menunggu adanya pesawat yang datang, helikopter yang dikirim dari Timika ke Wamena untuk mengangkut pemerintah melakukan evakuasi ke tempat kejadian yang mana jatuhnya pesawat tersebut. Setelah tiba di sana mereka langsung berkolak ke tempat kejadian namun tidak berhasil untuk dilakukan evakuasi karena tertendala cuaca yang mana kabut menutupi semua area lokasi itu sehingga dari helikopter sendiri tidak bisa melintas ke daerah jatuhnya pesawat sehingga terpaksa mereka harus kembali lagi ke Wamena. Sementara untuk personilnya sendiri dari pihak SAR dan maupun dari pihak lalut sudah mereka bekerjasama dan jumlah keseluruhannya yang dikirim tadi pagi ini sebanyak 12 orang. Namun sampai di Wamena itu hanya sebanyak 6 orang saja yang dikirim menggunakan helikopter ke lokasi jatuhnya pesawat. Namun karena tertendala cuaca maka 6 orang itu kembali lagi. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari Dan Lalut bahwa akan ada 6 orang dari 12 orang yang sudah disiapkan untuk tim penyelamat atau tim evakuasi ini nantinya akan bermalam di, rencananya akan bermalam di dekat sekitar lokasi daripada jatuhnya pesawat tersebut. Agar esok harinya pada pagi hari jika cuacanya sudah kembali cerah baru dilakukan evakuasi atau evakuasi korban maupun pesawatnya. Tapi untuk saat ini lebih kepada korbannya dulu. Karena dari kemarin pihak keluarga dan maupun pihak Sama Air ini sudah meminta bahwa harus segera untuk dievakuasi Tuhan Jayapura. Jadi sampai saat ini pihak keluarga maupun pihak Sama Air masih berada di kantor Sama Air untuk menanti kedatangannya korban. Baik. Tinus, kemudian apakah sudah ada hasil penyelidikan sementara terkait penyebab jatuhnya pesawat Sama Air ini? Iya baik, Zekia maupun pemerintah saya yang dimana jatuhnya ada. Dapat saya laporkan bahwa untuk penyebab terjadinya kecelakaan pesawat Sama Air itu sejauh ini menurut informasi yang kami dapat belum bisa dipastikan penyebabnya dan status daripada korban sendiri belum bisa dipastikan juga. Statusnya apakah masih hidup atau sudah meninggal belum bisa dipastikan karena belum dilakukan kuasa penyelidikan ke lokasi jatuhnya pesawat. Jadi sejauh ini dari pihak tim penyelamatan lebih fokus kepada untuk melakukan evakuasi dalam hal ini melakukan pembersihan sekitar area lokasi jatuhnya pesawat yang ini menebang sekitar pohon yang ada sekitar itu. Setelah itu akan dilakukan evakuasi. Lakukan evakuasi dan akan dilakukan menggunakan tali melalui jelur udara dari oleh kokter. Baik. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Ketinus Yigi Balon melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.